Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSR Wheel Kali ini ada mobil Xpander Cross tahun 2021 Yang akan gue City of Remains nih guys Velgnya apa-apa aja, tonton terus Selanjutnya yang pertama ini guys Ada HSR Sebunsuta Ring 17, lebarnya ini 7,5 ET-nya ini di 45 PCD-nya ini di 5x100, 5x100, 14,3 Warnanya sendiri ini warna hitam Dengan garisan lainnya ini berwarna merah guys Dibaluti dengan ban Forseum Iota 2155 Ring 17 sangat masih tinggi banget nih Karena standarnya dari Xpander Cross ini masih di ring 17 nih guys Kalau naik ke 18, nanti kita lihat Kita bahas masalah desain Velg ini adalah velg yang alirannya racing Cocok di mobil Xpander Cross ini Gimana? Warna hitamnya menurut teman-teman sekalian Cocok nggak? Di mobil ini nih guys Selanjutnya kita bahas fitment dari mobil ini nih Karena ET-nya 45 dan mobil ini ada fendernya yang tipe Xpander Cross ini Jadi dia kelihatannya pasti lebih masuk Kalau tidak ada dari bagian bodi ini atau fendernya Itu rata bodi guys Terlihat dari sisi bagian belakang Ini pas Tidak terlampau lebar atau ke dalam itu nggak pas banget guys Ya kalau menurut gue Ini udah pestelannya paling ngetel banget Kita lihat di bagian belakang Untuk di bagian belakang Fitmentnya sendiri ini sama Karena tidak ada perbedaan lebarnya dengan depan dan belakang Heiser Sebum Suta ini Lebih masuk ke dalam Karena ET-nya juga di 45 Dan fendernya sendiri berjarak sama ban itu masih cukup jauh nih guys Wah Sebum Suta ini ganteng banget Karena perpaduan antara hitam dan warna merah Dan ada fender di sebelah sini nih guys Kita lihat velg selanjutnya Selanjutnya ada HSR Magata Di ring 17 Lebarnya ini 7,5 nih PCD-nya 5114 Dengan ET-nya ini di 42 Di balutiban dengan Ford Seum Octa Di 21555 ring 17 nih guys Desainnya bener-bener cocok untuk mobil Xpander Cross ini Melambangkan mobil ini bisa menjelajahi medan-medan yang berat Bergelombang Tanahan bisa Aspal bisa Wah ini Magata ini Menjadikan Xpander seperti itu Kita lihat fitmentnya Untuk fitmentnya sendiri Karena ET-nya ini di 42 Jadi dia lebih sedikit keluar Kalau tidak ada fendernya dari Xpander ini sendiri Pasti fitmentnya pas banget nih guys Nah ini dia Dibilang rata bodi sih Enggak Tapi dia lebih masuk sedikit Seperti segini nih Untuk bagian depan Untuk bagian belakangnya Kita lihat Untuk bagian belakang dari mobil ini Ini lebih masuk Lebih masuk ke dalam Velaknya Fitmentnya Ya gak dapet nih Lebih segini nih Masuknya ke dalam Jadi karena Mobil Xpander ini sendiri Ground clearance-nya cukup tinggi Dengan ada fendernya Jadi masih aman Ring 17 tuh sangat aman banget Untuk dipakai Harian bisa Kemana aja juga bisa guys Kita lihat Di ring 18 Selanjutnya ada di ring 18 Ini ada HSR Bun nih guys Lebarnya ini 9,5 PCD-nya ini single Di 5,1,1,4 nih Dengan ET-nya 25 Di balutiban Dengan akselera PHIR Di 225 50 Ring 18 Nih guys Bannya sendiri Ini lebih Ngedonat Karena lebar velaknya Di 9,5 Ukuran bannya Di 225 Wah HSR bun Warna bronze Ini cakep Guys Apa cocok untuk mobil Xpander Cross ini nih Kita bahas fitmentnya dulu Masalah fitmentnya Ini dari Vendernya sendiri Keluar Sekitar Berapa Setengah Tangan gue lah Intinya Jari gue nih Dan ini berbeda Depan dan belakang Gue gak tau kenapa Depan lebih Bisa lebar Padahal Lebar dan ET-nya itu sama Tapi mobil ini Lebih keluaran Di bagian depan Wah gimana nih Teman-teman sekalian Ngeliatnya Wah iya Mobil ini sendiri Memakai ring 18 Di ring HSR bun ini Ada sedikit Mepet nih Di bagian depan Belakangnya sih pas Untuk bagian depannya ini Mepet Jadi untuk ngakalinnya Kalau gue sih Memodifikasi mobil itu kan Harus dipikirkan Bagaimana Bisa gak nih Membahayakan Apa enggak Gitu loh Kalau saran gue Untuk Modifikasi ini Dipanasin aja Udah cukup Karena ini bahannya plastik guys Nih Bahannya plastik Agak sedikit dikedalemin Biar tidak mengganggu Tadi sih gue tes Kenanya tuh dikit banget Jadi Daripada dipotong Bagus dipanasin aja Biar dia gak kedalem Sekarang kirinya aman Di ring 18 Make ban 22550 Kita lihat bagian belakang Untuk bagian belakang ini Dia berbeda banget Dengan depan Bisa gue bilang Sedikit banget Keluar fendernya Fitmentnya guys Dari jarak Fender juga Ini karena 18 Setangan gue Kalau diceperin lagi Makin cakep Keren Gue kira ini Bakal Gimana gitu Ternyata Ini pas banget Di expander cross Racing look Dengan bodi Berfender kayak gini Seperti mobil Yang di wet body Padahal ini Bodinya expander cross Guys Kita lihat Velek 18 selanjutnya Selanjutnya Ada HSR Konga Di ring 18 Lebarnya 8 PCD nya ini Di 5x100 5x114 43 guys Dengan ET nya ini Di 45 nih Wah HSR Konga sendiri Warnanya ini Ini warna Hitam Tapi dia Nyebutnya apa ya Sebentar Hyper silver Benar sekali Nyebutnya hyper silver Dan HSR Konga sendiri Ada tutup Di bagian Baut rodanya Jadi Tahan untuk hujan Biar gak kotor Nah ini Karakteristik dari mobil Expander cross ini Makin keliatan Karena Dari bentuk velg Yang seperti robot Ada action baut Di bagian pinggir-pinggirnya Wah Makin ganteng sih Mobil expander cross Makin velg HSR Konga Dan HSR Konga sendiri Dibaluti ban Dari ban selera PHIR 225-50 Ring 18 guys Ini sih Gue coba gak ada Masalah antara Ban Dan fender tuh Gak ada nyangkut Atau sama sekali guys Normal-normal aja Jaraknya emang deket Tapi dia tidak Pengaruh kanan dan kiri nih Normal Untuk fitment nya sendiri Karena ini ET 45 Dengan lebarnya 8 Dia Lebih kerata fender Lebih rata nih Fendernya nih guys Karena kan Body expander sendiri Yang gue bilang Ada body Yang keluar nih guys Kita lihat bagian Di belakangnya Dari sisi bagian belakang Jelas berbeda Karena mobil expander sendiri Itu depannya Lebih keluar Velg nya Dan bagian belakang ini Lebih masuk sedikit Banget daripada Yang di depan SR Konga ini Di bagian belakang Wah Cakep Apalagi Kalau temen-temennya Dari jauh Wih deh Makin cakep guys Kalau kita Turunin bannya Di 25 ini Kita turunin Menurut gue agak kurang Tapi udah pas banget Maka ban di 225-50 guys Warnanya juga udah cakep Warna putih dengan Warna Hyper black tadi Kita lihat Velg selanjutnya Wah guys Ini Pilihan dari Iba nih Di ring 18 Namanya HSR Scuba PCD nya 5114 Dan ini Double PCD Gak Di 500 juga Lebar Velg Scuba ini sendiri Di 8 dan 9 8 bagian depan Belakang Yang 9 guys Dengan ET Berbeda juga ET35 dan ET40 Nih guys Dibaluti dengan Ban Forceum Octa nih Wah di ukuran Bannya di 225-50 Ring 18 Kenapa sih Bal lu pilih ini nih Bal Keren aja Keren ya Keren ya Biasanya Ini 2 tone 2 tone Bapak suka Bapak suka ya Tapi gue suka nih Gak kayak ginian Iya Bawa-bawa Iya enggak dong Ya kalau menurut Gue Ini cakep Karena apa 2 tone itu bukan Di bagian List nya Tapi dia Di bagian pinggir Velg nya ini Warna polis Gitu guys Hitamnya Cuma di bagian Sisi dalam Dari velg ini sendiri Untuk ukuran Velg Di mobil ini Di ring 18 Memakai Ban 225 ini Kita lihat Fitment nya ini Cakep guys Pas dengan Dengan Vendor nya ini Pas banget Tidak terampok keluar Tidak terampok ke dalam Ini cocok banget Ini asa scuba Di mobil Expander cross ini guys Untuk bagian belakangnya Mari kita lihat Nah untuk Sisi bagian depan Bannya itu ngotak Untuk bagian belakang Karena lebarnya 9 Dia agak narik nih Bannya nih guys Tuh Dia landai Kalau yang depan petak Dia begini nih Landai Dan velg nya juga Kelihatan berbeda banget Depan dan belakang Kalau depan itu Apa yang nyebutnya ya Jari-jarinya Dia biasa aja nih Begini nih Nah kalau yang ini Dia begini Wah Karena dia beda nih Kalau kita lihat Untuk bagian sininya Dia nekuk ke dalam Kan lebar 9 nih guys Wah fitmentnya sendiri Lebih masuk Daripada yang depan Rata fender juga nih Kaisar scuba nih guys Gimana Pilihan Ibel Menurut kalian Dengan yang katanya Ini adalah Kesukaan bapak-bapak Ya gue Suka juga gitu Karena perpaduan warnanya itu Bukan hanya di jari-jarinya Tapi di pinggiran Pinggiran list Dari velg nya itu Ada juga Selanjutnya Kita lihat velg di ring 20 Selanjutnya di ring 20 Ada HSR Dolasi guys Ini lebarnya Di 8,5 E.T nya di 40 Di baluti ban Acelera PIR 225 40 Ring 20 Nih guys Wah Bannya keliatan tipis Tapi Ini masih Ada jaraknya Dan ke depannya ini Pas Dan ini harus Sedikit dimodif Lebih didalemin lagi Fendernya dipanasin Bisa Karena Ya nyangkut Sedikit banget Gitu loh Dan ini velg Kalau gue lihat Seperti mobil listrik Wah X-Fender keras ini Tampilannya bisa berubah nih Maka velg HSR Dolasi Dia Seperti menoblok Tapi ada celah-celah Di bagian sini Ya Kayak mana Kalau teman-teman lihat Velg Mobil listrik Nah ini Hampir sama nih Ada tulisan 4x4 ini sendiri Bisa dipakai di mobil Selain X-Fender Cross ini Ya Ini warnanya Keren Cakep Kalau misalkan Baut-bautnya ini Berwarna Valvet Atau warna silver Lebih ganteng lagi Menurut gue nih guys Kita bahas fitmentnya Karena ET-nya di 40 Dan lebarnya ini Di 8,5 Jadi dia Lebih rata nih Ke bagian Bodi paling luar Dari mobil ini nih guys Tuh Rata banget Dan Bibir velgnya ini Cakep banget nih Dia Lebih keluar Karena bandnya Narik banget Donat Tapi tidak terlampau ekstrim Tarikan dari band ini sendiri guys Kita lihat bagian belakang fitmentnya Untuk bagian sisi belakang Mobil ini sendiri Lebih masuk Velgnya ke dalam Tapi Tidak terlampau jauh Dari yang depan Wah Cakep Kalau teman-teman lihat Gue lebih Ngeliat dari sini nih Wah ini mobil Bener-bener padet Keliatannya Dan seperti Mobil yang koko Berenergi Wah Pokoknya siap menempuh Jalanan ibu kota Medan yang berat KSR Ini Ganteng banget guys Kita lihat Velg selanjutnya Selanjutnya di ring 20 Ini ada HSR Kawio Wah ini Lebarnya 8,5 PCD nya 5,114 Dengan ET nya 40 guys Dibaluti ban ZTEC HP 1000 nih guys Di ukuran ban 24,5,3,5 Ring 20 Bannya ini Gak tipis Bisa dibilang tipis Tapi Masih Keliatan standar banget Di mobil Expander Cross Ini nih guys Velg nya ini Banyak Palangnya Dan Menambahkan Dari Persona Velg ini sendiri Dan mobilnya Jadi kalau teman-teman Bawa ke Ibu kota Perjalanan kota-kota gitu Mobil ini Keliatan lebih modern Lebih Sangarnya dapat Dan tentunya Mobil ini Menggunakan velg KSR Kawio ini Menjadikan Mata orang tertarik Pada mobil ini guys Kita lihat bagian fitmentnya Untuk bagian depan Ini Lebih rata Dan bagian belakangnya Lebih masuk Segini dari jari gue nih Karena bagian depannya Sudah kita lihat Dari beberapa velg Emang depannya lebih lebar Daripada yang bagian depan Bagian belakang guys Gue lihat secara Gue lihat secara Jauh Wah Sangar nih Ini kalau lebih cocok Mobilnya warna grey Pake velg ini Wah Sangarnya dapat Karena mobil warna putih Keliatannya velgnya lebih modern Tampil mobilnya lebih modern juga guys Wah Mobil ini udah selesai Gue fitting-fitting velgnya Gue jatuh hati Kepada velg HSR Boone di ring 18 Berwarna bronze Wah itu karena Tampilan mobil ini Yang Sangar Karena Xpander Cros ini Mempunyai fender Berbeda dengan Xpander biasa Jadi Memakai HSR Boone di ring 18 Itu menjadikan mobilnya Racing Tapi kayak pake body kit gitu Padahal ini body standar Seperti itu guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit undur diri Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax